Intro Netizen Korea terkesan dengan kerendahan hati congkok yang tidak berubah sejak debutnya BTS memantapkan diri mereka sebagai fenomena dalam landscape musik global memikat penonton dengan bakat luar biasa dan musik menular mereka Di antara anggota grup yang diakui secara internasional, congkok, anggota termuda telah mendapatkan perhatian yang signifikan tidak hanya karena kemampuannya yang luar biasa sebagai seorang artis tapi juga karena kerendahan hatinya yang tidak berubah Netizen Korea khususnya terkesan dengan sifat sederhana congkok yang tidak terpengaruh oleh semua kesuksesan yang dirainya Dalam salah satu foto terbaru yang dibagikan di komunitas online populer congkok terlihat membungkuk 90 derajat kepada para penggemar dan reporter yang berada di sana untuk melihat sekilas sang idola di bandara congkok terkenal dengan rendah hati, membungkuk dalam setiap kali dia tiba di Korea dan bandara internasional dan sekali lagi congkok terlihat membungkuk dengan rendah hati Netizen berkomentar Yang lain mengatakan Aku tidak percaya dia tidak berubah selama 11 tahun Yang lain mengatakan Dia benar-benar permata, dia sangat rendah hati Dia benar-benar hal yang nyata Aku tidak percaya dia masih begitu hangat dan baik hati setelah 10 tahun Yang lain mengatakan Aku sangat mencintainya dan aku belum pernah melihat idola yang masih berbungkuk seperti itu setelah 10 tahun Yang kedua, outlet media besar memilih Jimin, Face, dan Like Crazy sebagai album dan lagu K-pop terbaik tahun 2023 Pengakuan global dan debut solo Jimin luar biasa dan tak enti-entinya dengan albumnya Face dan single utama Like Crazy membuat rekod baru dan mengukir ceruknya sebagai debutan solo paling berjaya dalam sejarah Memang ketenaran yang meroket telah mengukukannya sebagai solois Korea paling sukses sepanjang masa Tapi pengakuan itu tidak terbatas pada penggemar dan pengamat Outlet media yang disegani juga telah memberikan penilaian profesional mereka pada rilisan musik tahun ini Mereka juga menyusun daftar lagu dan album dengan performa terbaik tahun ini Dan baik Like Crazy maupun Face telah mengemankan tempat mereka di antara peringkat elit ini Secara mengesankan, Like Crazy saat ini sedang berkuasa di dunia K-pop Konsensus di antara media internasional ini semakin memperkuat posisi Jimin sebagai artis dan solis K-pop terpanah saat ini di industri Consequence adalah salah satu outlet media yang menempatkan Jimin Like Crazy di nomor 18 Di antara lagu-lagu terbaik pilihannya tahun 2023 Yang digambarkan sebagai lagu yang membuat waktu terhenti setidaknya selama beberapa menit Tidak ada lagu K-pop lain di peningkat ini Menjadikan lagu itu tidak hanya peringkat tertinggi Tapi secara meyakinkan menjadi lagu K-pop terbaik dan paling berpengaruh tahun ini Majalah itu berbicara tentang bagaimana lagu tersebut dengan sempurna menampilkan vokal Jimin yang memikat Kekuatan bintang magnetnya dan keterampilan menari yang luar biasa Billboard adalah outlet media lain yang mencantumkan Like Crazy di antara lagu-lagu terbalik tahun Lagu-lagu terbaik tahun 2023 pilihannya sejauh ini Dalam peringkat 30 ini, lagu itu memegang posisi lagu pria K-pop terbaik tahun ini dan juga lagu solo K-pop terbaik tahun ini Majalah ini meninjau kembali debut nomor 1 bersejarah Jimin di tanggal lagu Hot 100 Dengan minggu penjualan terbesar untuk artis solo Korea manapun dalam sejarah Menegaskan kembali bahwa hingga saat ini, fenomena K-pop di musik arus utama Amerika Serikat hanya dikaitkan dengan aksi grup Sampai Jimin menabrak tanggal lagu Ulasan lebih lanjut menyatakan bahwa setelah debut penjualan besar-besaran Lagu itu terus mendapatkan momentum dengan publik yang melompat dengan Bob Yang berapa disangkal yang membuat lebih dari segerar penggemar lama menjadi gila Entitas media ketiga dengan sentimen yang sama adalah Rolling Stone Yang masing-masing menyebut Like Crazy dan Face di antara lagu dan album terbaik tahun 2023 Like Crazy adalah lagu K-pop dengan peringkat tertinggi kedua dalam daftar ini Dan lagu solo K-pop dengan peringkat tertinggi Sedangkan Face adalah album K-pop dengan peringkat tertinggi secara keseluruhan Ulasan ini juga menyebutkan kesuluran Jimin yang menduduki puncak tanggal lagu Dan menyoroti suara halus dan keterampilan menarinya Jimin sudah menjadi nama yang banyak dibicarakan di industri musik Dengan bandnya BTS Tapi sekarang dia telah mengokohkan dirinya sebagai ikon musik secara individu Dan penggemar sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi dalam perjalanannya ke depan Penasaran untuk melihat seberapa tinggi dia bisa melambung Yang ketiga, kampanye Jin Ramen dari Otoki disebut sebagai contoh dampak BTS terhadap perekonomian News One Korea membuat laboran tentang dampak BTS terhadap ekonomi selama 10 tahun terakhir Dan salah satu contoh utamanya adalah kampanye Jin Otoki Ramen Mereka membahas bagaimana Jin membantu kisah sukses Otoki Meskipun menjadi selebriti terkenal ke-10 yang menjadi wakil dari Jin Ramen Jin bertindak sebagai anak berbakti kepada ramen Otoki Penjualan ekspor Jin Ramen mencapai 326,4 miliar tahun ini Naik 19,2 persen dari tahun sebelumnya Ini setara dengan 10,3 persen total penjualan tahun lalu Sebesar 3,1833 triliun won di luar negeri dan di Korea Secara khusus penjualan Otoki di anak perusahaan Amerika Serikat sangat pesat Dalam kasus perusahaan Amerika Serikat penjualan tumbuh 39 persen menjadi 92,2 miliar won tahun lalu Karena Jin, Otoki terpilih sebagai salah satu merek perwakilan Korea Pendapatan Otoki telah meningkat setidaknya 15 persen terlepas dari kesulitan yang dihadapi oleh industri lainnya Penjualan dan popularitas perusahaan telah meroket di pasar luar negeri Sebagian besar berkat dukungan komersial dari Jin Di awal tahun 2023, Otoki berhasil bergabung dengan triliun won klub 2,43 miliar USD Dan diakui sebagai merek global oleh media ekonomi Korea Perusahaan ini didirikan pada tahun 1959 Tapi berhasil melampaui rekor jumlah penjualan hanya setelah beberapa bulan bekerja dengan Jin Sementara itu, efek Jin berlanjut bahkan di tahun 2023 Eksporamen Otoki mencapai rekor penjualan 208 juta USD pada kuartal pertama tahun 2023 Pencapaian ini juga diliput dalam berita TV Korea Penjualan naik 15,4 persen tahun demi tahun menjadi 856,784 miliar won Dalam kuartal pertama tahun ini karena peningkatan penjualan ramen Selain itu, laba operasional mencapai 65,371 miliar won Naik 10,7 persen dari periode yang sama tahun lalu Anak perusahaan Amerika Serikat Otoki mencatat penjualan 26,6 miliar won Pada kuartal pertama tahun ini Naik 40 persen dari periode yang sama tahun lalu Popularitas Jin sangat mempengaruhi Sehingga penggemar BTS meningkatkan jumlah pesanan mereka Mereka melalui toko ramen online Amazon Karanajin Mereka melalui Mereka melalui Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi